Bibit, bebet, bobot adalah tiga kata yang pasti cukup sering kita dengar, terutama dalam kaitannya saat mencari menantu atau pasangan pada suku Jawa. Namun falsaka ini kayaknya sudah umum digunakan karena cara ini sebagai kalibrasi untuk menentukan calon menantu yang baik bagi anaknya. Dan beredar meme lucu, tanpa bibit, bebet, dan bobot, lu bakal dibabat, oke? Lalu apa hubungannya dengan jam tangan? Bibit, bebet, bobot kali ini saya akan implementasikan dalam pemilihan jam tangan. Saat ini saya kepengen nambah satu koleksi jam tangan jenis automatic yang tentunya pas dengan gaya saya, cocok di aktivitas saya, dan yang paling penting adalah pas pada anggaran saya atau budget pembelian calon jam tangan yang akan saya beli. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, silahkan dukung channel jam saya untuk kami dapat lebih semangat dan Anda akan mendapatkan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Oke bosku. Sebenarnya, ada banyak cara untuk memutuskan membeli jam tangan yang pada umumnya dengan cara sistem comparison atau membandingkan langsung 2 jam tangan atau lebih dan berdasarkan dengan kriteria model, fungsi, dan range budget uang Anda. Namun, saya sangat tertarik memilih jam tangan kali ini dengan menggunakan cara bibit, bebet, dan bobot yang tentunya akan sangat membantu Anda mendapatkan jam berkualitas berdasarkan dengan kriteria standar Anda. Sarat yang pertama yang harus dilakukan adalah memilih kandidat atau calon jam tangan yang akan Anda beli. Saya akan sangat selektif jika akan membeli jam tangan. Saya harus menggunakan uang saya dengan benar agar jam yang saya inginkan sesuai dengan target kebutuhan. Dan dari sekian banyak merek jam tangan saya sudah menentukan dengan cara eliminasi beberapa merek-merek yang tidak sesuai dengan spek kali ini. Oke, saat ini saya sudah ada 3 kandidat pilihan jam tangan otomatik yang rencana akan saya beli. Yang pertama adalah Seiko Prospect SRPE 33K1 King Samurai Save the Ocean. Kandidat yang kedua ada Tissot Sister 1000 Powermatic 80. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada Orient Star dengan nomor referens REAU0306800B Automatic Blue Dial Pepsi. Tanpa buang waktu, kita akan menuju ke web beresmi masing-masing dari kandidat jam agar dapat kita melihat dari segi bibit yang mereka sajikan. Bibit secara garis besar adalah menilai rupa dan asal-usul keluarga. Dan jika kita implementasikan pada jam tangan, bibit adalah asal-usul serta sejarah dan yang dapat memberikan edit value pada pemakainya. Langsung saja kita akan membahas bibit dari jam Seiko. Jadi sejarah Seiko dimulai oleh Kintaro Hattori yang membuka toko perhiasan di Ginsa, Tokyo, Jepang pada tahun 1881. Seiko Prospect adalah sebuah nama dari lini produk brand Seiko. Seiko menjadikan lini prospek sebagai produk jam tangan yang mempunyai fungsi atau spek khusus. Bisa dibilang, lini prospek berarti jam tangan yang mempunyai professional spek. Contoh jam yang diperuntukkan untuk diving, running, hiking, mendaki, dan lain-lain. Dan untuk point value added, lini prospek kebanyakan adalah GDM atau Japan Domestic Market. Harus kita ketahui, produk yang bersifat GDM sudah pasti sesuai standar industri di Jepang dan dijual berdasarkan kebijakan pemerintah dan hanya untuk peruntuk domestik Jepang saja. Oleh karena itu, produk GDM Seiko akan jadi buruan oleh kolektor. Demikian bibit dari jam Seiko. Kita akan lanjut ke bibit jam Tissot. Tissot didirikan pada tahun 1853 oleh Charles Felicent Tissot beserta putranya Charles Emil Tissot di kota Swiss dengan produk pertama adalah jam Saku. Singkat cerita, Tissot telah menjadi anggota The Swatch Group Limited sejak 1983, produsen dan distributor arlogi terbesar di dunia. Jam Tissot saat ini diklasifikasikan oleh Swatch Group sebagai produk mid-range market dan beberapa badan survei mengakui produk Tissot sudah hampir setara dengan Oris, Tech Higher, dan Hamilton, dan lain-lain di entry Luxury Watch. Dari berbagai seris, Tissot juga menghadirkan Dive Watch dengan koleksi Tissot C-Star. Koleksi yang satu ini menawarkan Dive Watch berkualitas tinggi khas buatan Swiss yang didesain dengan elegan dan berkelas khas Powermatic 80. Nanti kita akan jelaskan Powermatic 80-nya. Oke, selanjutnya kita akan ke bibit jam berikutnya. Orient Watch Company Limited adalah produsen jam tangan mekanik terbesar di Jepang. Orient Watch didirikan di Hino Tokyo atau di Jepang pada tanggal 13 Juli 1950. Karena krisis, maka sejak 2001, Orient Watch telah menjadi anak perusahaan dari Seiko. Tapi walaupun sudah sepenuhnya jadi milik Seiko, Orient Watch tetap konsisten beroperasi secara independen tanpa campur dari pihak pemilik. Orient Watch memproduksi seluruh produknya sendiri secara utuh, mulai dari desain, mesin, casing, hingga rantai bracelet-nya. Nah, di seri Orient Star, ini adalah yang paling populer atau seri premium dari brand jam tangan Orient. Fokus yang konsisten pada pengembangan jam tangan mekanik tidak berubah sejak didirikan. Hal ini menjadikan masih banyak kolektor jam tangan yang mengidolakan seri pada Orient Star. Oke bosku, barusan adalah cara mengetahui falsafah bibit pada ketiga calon jam tangan yang akan kita beli. Selanjutnya kita akan melihat bebet dari kandidat jam tangan. Bagian kedua adalah parameter bebet. Secara harafiah adalah kesiapan ekonomi. Atau kalau di jam tangan kita anggap sebagai branding dan grade pada perusahaan jam atau jenis jamnya. Ini akan dapat melahirkan image si pemakai. Jadi pada saat kita ngumpul-ngumpul barang kolektor jam atau teman yang hobi jam, kita tidak minder dengan jam yang kita gunakan. Karena branding dan grade yang kuat dari jam atau merek yang kita pakai. Berikut adalah sedikit ulasan ketiga bebet dari jam kandidat ini. Kita akan mulai di Seiko. Branding Seiko bukan tidak pernah eksis. Tapi dalam sejarah, Seiko akhirnya ikut dalam event buzzer world di Swiss pada tahun 2019. Juga branding launching Seiko Prospect Diverwatch di anniversary yang ke-55 dengan meluncurkan limited edition serta ambasador dengan menggandeng Novak Djokovic dengan menciptakan seri prospek khusus Novak Djokovic. Terima kasih telah menonton! Dan di Jepang, Seiko juga menggandeng skating lokal Yuto Horigome pada seri lainnya. Dan mungkin masih banyak lagi seperti seri brand May dan saat ini yang terbaru adalah Strat Fighter. Saya yakin branding Seiko di Asia sudah mendapatkan pengakuan dengan nilai grade yang cukup tinggi. Berikut adalah bebet dari jam tangan tiso. Jam tiso hampir segala lini olahraga mulai dari seri MotoGP dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua seri All Star NBA Terima kasih telah menonton! Penggagas dan sponsor tunggal di Tour de France Terima kasih telah menonton! 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 Jadi branding yang dilakukan oleh tiso adalah tidak murah serta branding company yang setiap item sudah sangat nyata sehingga menjadi nilai prestis yang tinggi jika seseorang mengenakan merek jam tiso karena jam swiss memang memiliki target yang sama. berikutnya bebet dari jam tangan orient Dibandingkan dengan jam tangan Seiko dan Tiso orient memang agak pasif dalam branding company tapi orient baru saja merayakan anniversary yang kelima puluh dengan launching produk special edition Jadi hal ini yang dilakukan secara rutin untuk mengeluarkan special edition anniversary setiap 10 tahun dan pada saat kita cek diagramnya hanya menggandeng lokal modal dengan setup jam tangannya namun tetap sejarah tidak boleh bohong dan menutupi kualitas dari mesin in house orient sehingga pasar orient masih tetap dicari oleh penggemar jam tangan Nah untuk melengkapi bibit bebet maka kita harus bahas parameter yang terakhir yaitu bobot harafiahnya hal ini jika seseorang pasangan mengenai aspek pendidikan agama serta buli pekerti Sedangkan untuk bobot parameter jam tangan harus mengedepankan produk konsistensi customer service, after sale service, serta minor disadvantage Tentu saja ketiga jam pilihan kita yang telah dibahas panjang lebar tadi sudah memiliki tradisi khas serta masing-masing kelebihan serta minor kekurangannya Berikut adalah ulasan bobot dari Seiko Jadi saya rasa Seiko dalam produk konsistensi di semua lini item jam tangan sudah lengkap Mulai dari jam harga yang paling murah sampai yang paling mahal juga tersedia Nah pada after sales di Indonesia Sekarang pada kota-kota besar sudah tersedia Seiko Gallery dengan teknisi yang handal Serta kebutuhan part yang sudah tidak susah dicari Jadi setiap pembelian Seiko original sudah dilengkapi dengan garansi mesin yang cukup panjang Sehingga para pelanggan Seiko tidak khawatir dengan produk-produk yang gagal Satu keunikan dari jam Seiko adalah Satu-satunya brand yang paling sering dimodifikasi atau biasa disebut dengan Seiko Modding Sehingga di seluruh dunia sudah mempunyai komunitas Seiko Modding Oke jam yang Seiko King Samurai ini kita taksir dengan harga sekitar 5.500.000 rupiah Sedangkan untuk bobot jam T-Shot Nah untuk jam T-Shot Brand berkelas gaya khas dari Swiss dengan dukungan distributor jam tangan terbesar di dunia Dengan pemberian garansi internasional yang panjang Dengan menghadirkan butik-butik jam yang berkelas di kota-kota besar Serta ditunjang dengan garansi penggantian unit Jika ada produk yang gagal Sehingga kenyamanan konsumen tetap nomor satu Harga jam T-Shot Sister Powermatic 80 Ini sekitar di range 8.300.000 rupiah Baik selanjutnya yang terakhir kita ke bobot dari jam tangan Orion Orion adalah mengedepankan sejarah yang sangat-sangat panjang Sangat beruntung Orion bergabung di keluarga besar Seiko Sehingga apa yang Seiko usahakan sudah menjadi fasilitas juga dari jam tangan Orion Sedangkan untuk harga jam Orion ini berkisar antara 8.300.000 rupiah Oke setelah kita bahas bibit, bebet, dan bobot ketiga jam tadi Untuk kesimpulan hasil akhir Kita harus tetap menentukan dengan sesuai keinginan, kebutuhan, kesukaan Serta dengan anggaran yang masuk pada jam tangan tersebut Tapi dalam pemilihan kandidat Saya anggap anggaran telah masuk untuk ketiga jam di atas Nah untuk pilihan saya Akhirnya jatuh pada jam Seiko Prospect SRPE 33 K1 King Samura Save the Ocean Alasannya sebagai berikut Bibit, bebet, dan bobot sudah termasuk yang unggul di kelas jam tangan otomatik Selain spesifikasi profesional Jam ini sudah mengupgrade beberapa material dari jam Samurai terdahulu Harga yang bersahabat Serta saya berkesempatan untuk modifikasi Jadi jika mendapatkan part yang bagus Saya akan refresh untuk segi penampilannya Oke bosku Itulah cara saya untuk menentukan pilihan jam koleksi yang mungkin akan saya pakai jamnya dalam jangka waktu yang lama Dan pastinya harus menambah edit value pada saat saya pakai dan dapat menunjang produktivitas saya Demikian dan jangan lupa subscribe channel ini Karena masih banyak jam-jam yang akan kita review serta unboxing di video berikutnya Thank you bosku dan terimakasih Terima kasih Terima kasih